Kebiasaan higienis dan sanitasi masyarakat yang cukup baik membuat Kota Pekalongen sejak 3 tahun terakhir terhindar dari ancaman kuman penyebab penyakit Frambusia. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Dinas Kesehatan Kota Pekalongen melalui Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat, Pencogahan dan Pengendalian Penyakit, Dr. Indah Kurniawati saat ditemui pada aksi simpatik Hari Tanpa Tembak Kosedunia selasa 31 Mei. Indah menjelaskan penyakit Frambusia disebabkan oleh subspecies streponema palidum, bakteri yang satu keluarga dengan bakteri penyebab penyakit sivilis atau penyakit menular seksual. Lebih lanjut, ia mengatakan penyakit Frambusia ini hampir selalu ditularkan melalui kontak langsung dengan kulit yang terinfeksi. Sejak 5 tahun terakhir, pihaknya tidak mencatat adanya kasus Frambusia di Kota Pekalongen. Ini bersinggungan dengan kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, dan juga kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan yang cukup bagus. Terlebih sejak pandemi, masyarakat menjadi lebih waspada untuk menjaga kebersihan dan kesehatan diri mereka.